Oke, kali ini ada power supply, kerusakannya, voltasenya ini gak bisa diatur ini, jadi ini terkadang ini stuck di angka tertentu, coba saya putar ini, potensio manual saya menyebutnya, nah ini saya turunkan ini ya, saya turunkan ini mentok di angka 13,6 volt, jadi gak bisa di setting coba saya putar lagi nah ini jadi ini gak sesuai yang kita inginkan, kita setting gak bisa ini nah mentok di angka 13,6 volt, gak bisa diturunkan lagi coba saya memutar potensio otomatisnya ini nah gak bergerak sama sekali padahal ini harusnya ini posisi disini 1,5 volt terus saya coba putar lagi nah harusnya ini posisinya di 3,6 volt tapi ini tetap saya coba putar lagi nah tetap juga jadi ini seperti ini teman-teman kalau kadang ada juga yang kerusakannya ini voltasenya ini stuck di angka 4 volt misalkan terus kita putar, kita naikkan gak bisa, ada juga yang seperti itu ada juga yang seperti ini stuck di angka 13,6 volt kita turunkan gak bisa, jadi mentok di angka 13,6 volt oke mari kita coba bongkar sama-sama terima kasih selamat menikmati jadi kerusakan yang seperti tadi itu kawan-kawan itu biasanya terjadi pada transistor finalnya ini biasanya transistor finalnya ini bermasalah jadi kalau kendala voltase tidak bisa diatur setak di angka tertentu atau voltasenya itu diam di titik tertentu di voltase tertentu itu biasanya itu kerusakannya pada transistor finalnya ini tr final oke mari kita coba kita ganti tr finalnya ini kemarin saya sudah order sudah beli online ini sekalian unboxing ini saya membelinya ini spare part yang ori ya kawan-kawan kalau yang mkw nggak tahan lama gampang jebol tapi kalau beli pastikan beli yang original transistor ori ini juga ada IC untuk penggantiannya kalian sesuaikan dengan kodenya ya teman-teman kalau di sini tr finalnya kodenya c5198 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita buktikan sama-sama selamat menikmati 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 sampai jumpa di video saya berikutnya